Kalau tadi bantuan beras gratis bagi warga, di ibu kota ada pasar murah yang tidak kalah jadi incaran. Sejak pagi warga rela antre membeli paket sembako seharga 100 ribu rupiah berisi beras hingga minyak goreng. Antrean ratusan mak-mak di RP Trabudi Mulya Kembangan sudah terlihat sejak Kamis pagi. Warga antusias membeli paket sembako murah yang dijual 100 ribu rupiah. Isinya beras, minyak, gula hingga tepung terigu. Total seribu paket sembako yang disediakan Pemprov DKI meludes dalam waktu singkat. Puponnya sih dari keluarga, suruh ngambil sembako kan tebus murah 100 ribu. Yang harusnya berapa harga ya? 135 ya? Ya harusnya 103, 155 loh gak sih. Sering-sering lah ngadain itu kan untuk ngebantu jadi ibu-ibu bisa minimin gitu belanjanya gitu kebutuhan kita sehari-hari gitu. Semakin tingginya harga kebutuhan pokok di pasaran membuat warga berharap pasar murah bisa rutin dikelar. Semako murah yang diadakan oleh Pemprov DKI Jakarta nampaknya disambut sangat antusias oleh masyarakat yang ada di sini. Banyak sekali masyarakat yang rela mengantre untuk mendapatkan sembako murah. Bagaimana tidak dari harganya yang berkisar 150-200 ribu, ini bisa didapatkan dengan harga 100 ribu rupiah saja untuk satu paket sembakonya. Dan yang pasti warga pun masih senang dan untuk mendapatkannya harus menukarkan kupon yang sudah disediakan oleh pihak kelurahan. Dari Jakarta Utara, Mederi Yesti dan Marsenus Agung melaporkan.